Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan ide jualan Yang pastinya sangat menguntungkan Dan juga enak banget Dijamin moda receh Untungnya gak recehan Moda seuprit hasilnya selangit Nah buat teman-teman yang pengen Tahu bagaimana cara saya membuatnya Yuk simak terus videonya Jangan lupa subscribe Like, comment channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru Dari kami, terima kasih Nah langsung saja Disini saya punya Daun bawang, satu batang Yang ukuran agak besar ya teman-teman Kita akan iris tipis-tipis Nah kalau sudah kita sisikan Ke tempat wadah lain Nah kalau sudah kita sisikan Disini saya punya Dua buah sosis so nice Disini saya menggunakan sosis so nice Karena rasanya yang enak Dan untuk dipadukan dengan resep ini Sangat cocok banget Tapi kalau kalian punya merek biasa Gak apa-apa ya Pokoknya bebas sesuai selera Dan kita akan iris tipis-tipis Nah kalau sudah kita sisikan Dan ini untuk daun bawang yang sudah kita iris tadi Kita akan campur dengan tepung tapioca Atau tepung aci Ini disini saya pakai 5 sendok makan ya teman-teman Untuk takaran Bikin adonan ini Bebas sesuai selera aja Kalau kalian bikin banyak bisa dikalikan aja Dan kasih air secukupnya Untuk resepnya ini sama persis banget Kayak kita bikin papeda gitu teman-teman Nah disini saya akan tambahkan lagi 2 sendok makan Jadi totalnya itu 7 sendok makan ya teman-teman Untuk airnya itu dikira-kira aja Ini adonannya encer gitu teman-teman Gak yang kental banget gitu Kita kasih garam Dan juga penyedap rasa Secukupnya aja Kita aduk sampai tercampur rata Jangan lupa untuk dites dulu Nah kalau rasanya sudah pas Kita bisa masukkan sosisnya Kita aduk lagi Sampai benar-benar tercampur rata Ini bikinnya cukup simpel banget ya teman-teman Cukup mudah banget Nah kalau udah kita sisihkan ya Lalu kita ke bahan terakhir Ada kulit lumpia Ini isinya 18 Harganya cuma Rp 2.500 Saya beli di pasar Dan disini langsung aja Kita ke cara membuatnya Kita masukkan secukupnya minyak goreng Lalu kita masukkan kulit lumpianya Lalu kita tuang adonan Tepung tapioca Ini sebanyak 1 centok makan sayur Nah kita ratain Nah kalau udah kita timpa lagi Dengan kulit lumpianya lagi ya Nah ditekan-tekan seperti ini Gunakan api sedang Kita akan masak sampai warnanya itu Berubah kuning ke coklatan gitu Atau sampai mateng ya teman-teman Yang dibedain ini dari papeda adalah Ini nanti keluarnya itu akan keranci gitu Dan juga pokoknya itu enak banget paduannya Dan juga ada sosis sonasnya gitu Dijamin anak-anak suka Dan bisa jadi ide jualan Yang paling laris banget saat ini Dan saya ingin banget ngucapin Buat teman-teman yang sudah support channel saya Sejauh ini Saya ingin ngucapin terima kasih banget Buat teman-teman yang sudah subscribe Channel saya sampai sejauh ini Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan Murah riski dan barokah ya Amin Dan buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe Like, comment Dan share video ini Ke teman-teman sosial media yang kalian punya Terima kasih Dan kita lakukan hal yang sama Seperti tadi Sampai semua selesai ya Nah ini dia Setelah selesai semua Ini menjadi sembilan buah Dan ini masih ada sisa Saya bikin papeda gitu teman-teman Dan masih ada sisa adonan basah Ini gak terlalu banyak sih Tapi mau bikin nanti-nanti aja Ini juga bisa disimpan di dalam kulkas ya Dan untuk menyajikannya tuh Cukup gampang banget Kalian menggunakan Mika aja Yang simpel aja Nah menyajikannya tuh seperti ini Ini kalau ada yang beli 4 ribuan Kalian pakai yang besar Untuk satu lembar ini Kalian bisa jual dengan harga 2 ribu rupiah aja Itu udah murah Dan banyak banget Dan untungnya udah lumayan banget teman-teman Cuma modal tepung acil Kulit lumpia Dan sosis Udah gitu aja Ini untungnya udah banyak banget ya 2 ribuan Kalian bisa jual 2 ribuan Untuk rasanya itu Dia tuh Keranci di luar Dan kenyal di dalam gitu teman-teman Rasanya tuh unik banget Dan pokoknya tuh enak banget Dan selalu rame terus Walaupun cuma jual di depan rumah aja gitu teman-teman Nah kalau 2 ribuan Kalian bisa jual Mika yang kecilan kayak gini aja Gak usah yang besar Nah kita akan potong Satu lembar satu lembar gitu ya teman-teman Untuk yang besar tadi Saya pakai 2 lembar Nah kalau udah selesai semua Kita akan kasih dengan saus Karena saya punya hanya saus ya Jadinya saya akan kasih topping saus aja Sebenernya untuk bumbunya itu Varian banget ya Ada bumbu taburan gitu Ada yang kaiju Jagung manis Juga balado Ada juga yang pedas gitu Teman-teman Varian banget Kalian bisa menggunakan itu Itu rasanya enak banget Tapi gini gunakan saus juga Udah enak banget kok teman-teman Ini satu porsinya Jual 2 ribuan Auto laris banget Karena porsinya yang banyak banget Dan juga rasanya unik Dan juga enak Kalian wajib banget Tuk cobain Ide jualan ini Karena ini recommended banget ya teman-teman Nah gak usah berlama-lama Langsung aja kita akan cobain Bismillahirrohmanirrohim Mari makan Enak banget Kegikit sosis so nice-nya Dan tepung acinya itu enak banget Ditambah Crunchy-nya Kulit lumpia-nya Ini sangat Bikin Tambah seru Makannya ya Ini enak banget Recommended Pokoknya ini dijamin Ide jualan Paling laris Karena rasanya itu Enak banget Belum ada yang jual Dan buat teman-teman Wajib banget Tuk jualan ini Karena ini Sangat mudah banget Simple banget Tapi rasanya itu Seunik itu Dan juga Dijamin Moda receh Tapi untungnya itu Enggak recehan Moda seumprit Hasilnya selangit Nah buat teman-teman Jangan lupa Like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman Yang belum subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa